What If episode 2 diberi judul What If Peter Quill Attack Earth Might These Heroes? Pusat cerita dari episode 2 ini ada di Team Avengers dan juga Peter Quill. Episode 2 menceritakan bagaimana versi lain dari Team Avengers lalu bersatu jika kehidupan Peter Quill sedikit berbeda. Episode 2 dibuka dengan pendaratan darurat sebuah kapal kecil misterius di tengah-tengah kota New York pada tahun 1988. Kapal tersebut ternyata membawa Peter Quill muda mode jahat karena sudah dipengaruhi oleh ayahnya yaitu Igo. Di universe ini, Hiondo tidak pernah membawa kabut Peter Quill kecil, melainkan tetap pada misinya yang langsung memberikan Peter Quill ke ayahnya Igo. Ketika bertemu dengan Igo, Walkman milik Peter Quill langsung dihancurkan, di mana barang ini adalah satu-satunya barang penghubung antara Peter Quill dan juga ibunya. Sekaligus, Walkman ini adalah simbol sisi baik dari Peter Quill yang masih tetap bertahan. Namun, Igo mempengaruhi Peter Quill dengan misi ekspansinya ke seluruh planet agar Igo tetap hidup panjang dan menguasai alam semesta. Peter Quill yang masih bocah ini langsung mengikuti saran ayahnya, lalu mendaratlah dia ke bumi yang menjadi target selanjutnya. Sementara itu, di markas besar S.H.I.E.L.D., Peggy Carter yang sudah parubaya mengamati bahwa semua tata surya yang pernah dikunjungi oleh Peter Quill sudah hancur akibat radiasi kosmik hanya dalam waktu 24 jam saja. Peggy Carter lalu mengusulkan agar mereka membentuk sebuah tim untuk mengetikan Peter Quill ini. Dan tim itu terdiri dari orang-orang terbaik yang dimiliki oleh bumi pada tahun 1988. Tapi sayangnya di tahun ini, Avengers belumlah terbentuk bahkan mereka semua rata-rata masih remaja dan masih sekolah setingkat sekolah menengah ke atas. Mendengar ide tersebut, Howard Stark merasa skeptis pada awalnya. Namun karena tidak ada pilihan lain, ia akhirnya setuju untuk mencobanya. Lalu, siapakah superhero yang sudah ekses di tahun ini? Jawabannya yang pertama ada Hank Pym. Tapi memang di masa ini, Hank Pym sedang tidak baik-baik saja. Ia sudah keluar dari S.I.E.L.D., istrinya menghilang, dan hanya hidup berdua saja dengan Hope, anak gadis kecilnya. Hank Pym kemudian menyanggupi permintaan dari Peggy Carter dan juga Howard setelah melihat apa yang dilakukan oleh Peter Quill. Superhero selanjutnya ada Bill Foster, King Tejaka yang merupakan Black Panther era ini, dan dari pihak Rusia pun ikut andil untuk mencegah serangan Peter Quill. Mereka kemudian mengirimkan Winter Soldiers gaya emo yang kita suka banget penampilannya di What If Season kedua ini, guys. Yang terakhir ada Dr. Wendy Lawson atau Star Force yang sudah ekses di tahun ini, lengkap dengan jet canggih bertenaga Tesseract miliknya, yang juga menjadi cikal bakal lahirnya kekuatan dari Captain Marvel. Selanjutnya, tim Avengers dadakan ini beranjak ke Coney Island. Di sana, Peter Quill sangat menikmati wahana bermain seorang diri sambil mengambil boneka rakun. Ikatan Peter dengan rakun sudah terbentuk bahkan ketika ia di mode jahat. Sama juga dengan versi Lab Xen, di mana roket rakun adalah sahabat dari Peter Quill. Hank Pym, Tejaka, dan juga Foster kemudian mencoba memojokkan Peter Quill. Sedangkan Dr. Lawson menuju ke kapal dari Peter Quill untuk melihat apa yang bisa ia dapatkan. Hank Pym kemudian menjebak Peter Quill dalam segerombolan serangga terbang dan menggunakannya untuk mengarahkannya ke Aula Cermin. Kemudian ketakutan Peter Quill berubah menjadi kemarahan saat boneka rakunnya dirusak. Dan tiba-tiba, tiga orang ini langsung terpental akibat serangan dari Peter Quill. Singkatnya, Dr. Lawson datang untuk menyelamatkan mereka. Namun sepertinya Peter Quill tidak terkalahkan hingga Thor datang untuk menjatuhkan Peter ke tanah. Setelah ditangkap, Peter Quill dilepaskan oleh Hope yang melihat sisi baik dari seorang Peter Quill. Sementara itu, Ego marah besar karena tidak bisa menghubungi Peter. Akhirnya, Ego memutuskan turun ke bumi untuk menghancurkan secara langsung. Cerdiknya para Avengers di episode ini adalah mereka sadar tidak bisa mengalahkan Ego. Tidak mau berlama-lama, Syl akhirnya memutuskan merayu Peter Quill untuk melawan ayahnya sendiri karena apa yang dilakukannya adalah salah. Peter Quill sadar bumi adalah rumah ibunya dan tempat ia lahir. Akhirnya, Peter Quill melawan ayahnya sendiri dan singkatnya Peter Quill bisa mengalahkan ayahnya karena Peter menyerap bibit Ego ke dalam dirinya sendiri dan menggunakan lonjakan kekuatan tersebut untuk mengalahkan ayahnya itu. Di akhir episode, para superhero berkumpul di rumah Hank Pym di mana Peter Quill akan tinggal bersama Hank dan juga Hope sekaligus Dr. Lawson memberikan ghost sang kucing dari Kapten Marvel ke Peter untuk menjadi temannya. Setelah menyelesaikan episode 2 ini, kita sangat terpuaskan dengan penggambaran masa lalu orang-orang besar dibalik para Avengers yang kita kenal selama ini. Meskipun memang ada di universe yang berbeda, tapi dasar idenya ada dari universe utama di mana kita tidak sempat melihat masa lalu para mentor Avengers. Maka lewat What If Season kedua ini, kita bisa melihat perkembangan katar seperti Hank Pym, Bill Foster, King T'Chaka, Dr. Wendy Lawson, hingga ke Winter Soldiers. Bahkan, sisi terbaik dari Winter Soldiers digambarkan di episode 2 ini, guys. Bucky diperkenalkan dalam misi Rusianya, dan kita melihat sisi baik dari seorang Winter Soldiers meskipun sudah diprogram untuk membunuh, namun ia bisa melawan perintah misi tersebut. Perkembangan karakter dan juga visual dari seorang Winter Soldiers sangat favorit di sini. Juga untuk Carter Howard Stark, juga Peggy Carter masih hidup di tahun ini karena memang serangan dari Peter Quill terjadi pada tahun 1988. Mereka bahkan kenal dengan Bucky Berners dan juga menyebutkan nama Steve Rogers. Bahkan, mereka berdualah yang mengumpulkan para Avengers untuk pertama kalinya. Di episode ini juga, S.I.E.L.D. masih dikenal sebagai Project Pegasus. Project Pegasus dihancurkan oleh Loki dalam The Avengers tahun 2012. Nah, di alam semesta ini, project ini ternyata masih ada. Bahkan di tahun 1988 ini, Thor sudah turun ke bumi dengan wujud yang sama dengan universe utama. Jadi, sebelum Thor menjadi Avengers di masa depan, dia bahkan sudah menjadi Avengers di masa lalu. Bahkan, salah satu lelucon yang menarik adalah ketika Peter Quill memancarkan energi belas ke ayahnya Igo, gaya jarinya ini sangat mengingatkan kita dengan jurus roh dari Yuyu Hakuso. Secara efektif, ini merupakan pengulangan dari kisah The Avengers pada tahun 2012, di mana ceritanya berputar dengan bumi yang terancam oleh kekuatan alien misterius yang hanya bisa dihentikan oleh pahlawan terkuat bumi. Memang dari segi cerita agak kelise dan biasa saja, apalagi soal penyelesaiannya yang agak terlalu terburu-buru. Namun, episode 2 bukan berarti jelek. Kita sangat menikmati bagaimana perkembangan karakter mentor dari banyak superhero masa depan ini. Terutama juga para pengisi suaranya membantu menyelamatkan episode 2, karena episode ini menampilkan para pemain veteran MCU asli yang memainkan versi universe alternatif dari The Avengers. Dengan para pengisi suara asli dari pemeran live actionnya, membuat voice acting setiap karakter sangat berasa dan menyakinkan. Dalam realitas MCU alternatif ini, Peter Quill tidak pernah dibesarkan di alam semesta untuk menjadi penjahat legendaris, di mana dia akhirnya membentuk Guardia Oda Galaksi sebagai tim baru yang terdiri dari para pahlawan pejelajah luar angkasa. Meskipun tidak mengalami semua itu, Peter Quill di universe ini masih menjadi seorang Star Lord di episode What If ini. Dan Peter juga menemukan sebuah keluarga yang bisa disebut sebagai rumah pada tahun 1988 ini. Dengan begitu, ini merupakan akhir yang sangat mengharukan dan juga memuaskan bagi Peter Quill di alam semesta alternatif ini. Thank you, teman-teman, sudah menyaksikan pembahasan kita untuk What If season kedua episode 2 ini, guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!